Wow, akhirnya seseorang yang dia bunuh Oh, ternyata psikopat juga dong guys, tuh Halo guys, kembali-kembali ke Sakura Skushimator Oke guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Skushimator Nah, oke teman-teman, pada video kali ini kita akan reaction lagi Stricto Sakura Skushimator guys Nah, pada video kali ini ya teman-teman Katanya ya teman-teman di Sakura Skushimator itu Ada psikopat mencuri siswa di Sakura Dan siswanya itu menjadi siswa yang hilang Wah, kira-kira sedikit apa ya teman-teman? Pasti kalian penasaran kan? Oke deh, langsung aja kita mulai videonya Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di video ini guys Nah, tapi semain videonya Alhamdulillah, kebaiknya buat teman-teman subscribe channel ini Klik-lik tombol subscribe, belum subscribe Dan jangan lupa juga, kalian kasih like video ini Sampai teman-teman, langsung aja kita reaction videonya Oh, ada seorang pacaran teman-teman Oh, dia menang Tiba-tiba dia kecewa lalu menjadi psikopat teman-teman Tuh, orang yang dia benci lalu dia bunuh guys Oh, itu berdarah-darah Dan dia bawa ke jembatan merah Oh, akhirnya seseorang yang dia bunuh menjadi hilang teman-teman Dicari hilang Amel kelas 1F teman-teman Wah, serem banget ya teman-teman Kalau punya pacar psikopat Menurut kalian serem atau tidak psikopat itu? Kalian komen di bawah ya teman-teman Oke guys, next video yang selanjutnya Oh, ada bayi teman-teman Lucu banget teman-teman Ada bayi-bayi Oh, ada papanya Oh, orang tuanya teman-teman Oh, sudah dewasa Oh, foto keluar Oh my god teman-teman Akhirnya papanya meninggal teman-teman Beruntung ya teman-teman Walaupun ayahnya sudah meninggal Tapi ada pacarnya ya teman-teman Yang menemaninya Akhirnya dia sudah menikah Tapi tanpa ditemanin papanya teman-teman Hanya ibunya Oh, akhirnya dia menikah guys Wah, beruntung ya teman-teman Tuh Beruntung pacarnya baik guys Oke guys, next video selanjutnya Oh, kok dipukul-pukul ya teman-teman Emangnya ada apa ya teman-teman Oh, kok kasian Oh, ternyata orang dia pukul adalah Sahabat masa lalunya guys Tuh Waktu masa kecil mereka itu sahabatan Oh, kasian banget dia teman-teman Dan akhirnya cowoknya memaafkan Oke, next guys Oke teman-teman Disini ada TikTok Sakodos Kusimatori lagi Tapi Psikopat lagi teman-teman Wah, seperti apa ya teman-teman Kita lihat Oh Ada seorang artis Oh Kok ditendang ya teman-teman Ha, dia ketawa guys Diketawain Oke Sepertinya dia Marah ya teman-teman Dan aku lihat Matanya berubah jadi merah guys Kenapa ya teman-teman Sepertinya ada yang disembunyikan Oh, ternyata psikopat juga dong guys Tuh Oh Serem banget ya teman-teman Ternyata dia adalah artis psikopat Tuh Dia membunuh seorang cewek teman-teman Wah, serem banget ya teman-teman Psikopat di Sakodos Kusimatori ini Oke guys Next video yang selanjutnya Oh Kok dipukul-pukul lagi ya teman-teman Ini ada apa Oke Ada orang Oh Ternyata bully-bully lagi guys Tuh Mukanya sampai berdara-dara Keesokan harinya Apa yang terjadi Oh Dia olahraga guys Oke Sepertinya dia melatih fisiknya ya teman-teman Biar kuat Oke Dia ikut tinju ya teman-teman Kesok-besoknya lagi Oh Ada orang lagi teman-teman Tapi dibully Tapi bukan dia lagi Oh Sepertinya dia akan menolong guys Oh Nangis darah guys Oke Dia marah Berubah mata merah Oh Sepertinya dia akan menjadi fisikopat nih teman-teman Oke Let's go Ajar Widih Satu Versus rame-rame guys Wow Berubah lagi Wow Keren ya teman-teman Beruntung ya teman-teman Ada orang yang menyelamatkannya Akhirnya Dia tidak terbully lagi guys Coba teman-teman komen di bawah Siapa yang pernah menyelamatin Orang kena bully guys Kalian komen di bawah ya teman-teman Oke teman-teman Lanjut lagi ke video yang selanjutnya Oh Pakai pistol Oh Ditembak guys Kenapa ya teman-teman Oke dia marah Oh Kaget guys Kenapa Oh Dia salah bunuh teman-teman Ternyata masa lalunya Mereka adalah sahabat sejati guys Wah Kesian banget ya teman-teman Padahal sahabatan Tapi dia dibunuh Oke guys Next video yang selanjutnya Oke Ada siswa baru nih Kenapa ya teman-teman Halo Perkenalkan Ini adalah siswa baru Halo Saya siswa baru Loh Gue diketawain ya teman-teman Oke Dia duduk di sebelah sini Ke kantin nih guys Kayaknya Oke Wih dih Dijatuh dia dong guys Tuh Wah Kasian banget ya teman-teman Padahal siswa baru Oh Dia menyembunyikan sedihnya Oh Kasian banget guys Kok mereka jahat banget ya teman-teman Oke teman-teman Lanjut lagi ke video sajanya Oh Dijibin bon teman-teman Wih Oh ada cewek tuh Aku samberin Aku masuk dalam mobil Wow Langsung nyender teman-teman Wow Akhirnya adegan romantis teman-teman Tiba-tiba dia tidur teman-teman Wow Sepertinya mereka akan menjadi jodoh ya teman-teman Menurut kalian mereka cocok atau tidak guys Kalau menurut kalian cocok Kalian komen di bawah ya teman-teman Oke guys Kita lanjut lagi ke video sajanya Ih kok dia cantik banget sih Oke dia iri ya teman-teman Sepertinya Aku kerjain aja Biar dia kapok Ternyata selain ini dia jahat guys Apa yang dia lakukan ya teman-teman Wah Dia ngatain aku jelek Sambil nangis guys Oke ibunya marah ya teman-teman Ibu Ajarin kata-kata yang sopan buat anak ibu Oke Oh Ini guys yang dia bully Oke ibunya belain ya teman-teman Maaf bu Tapi anak saya bisu Tidak bisa berbicara Oh Ternyata dia bisu guys Kasian banget ya teman-teman Padahal bisu Tapi dia dituduh guys Oke guys next video sajanya Ternyata ini ingin merebut atau mau nikum temannya teman-teman Pengen merebut pacarnya ya teman-teman Tuh Tidak boleh Tidak boleh Takkan kuberikan Pertahankannya ya teman-teman Widih Widih Wow Wow ternyata ceweknya garang juga ya teman-teman Makanya ya teman-teman Kita tidak boleh merebut teman-teman Temannya ini jahat banget guys Ayo Coba teman-teman komen di bawah Siapa yang punya sahabat Tapi sahabat kalian Rebut pacar kalian guys Kalian komen di bawah ya teman-teman Oke guys Next video sajanya Oke ini bonus ya teman-teman Video horror-horror Kita lihat Hidup lagi dong Tapi giginya Oh my god Nenek asal Cina ini bikin heboh Bahkan gak cuma di Cina doang tempat dia tinggal Sampai-sampai ke Korea Selatan Nenek usia 96 tahun ini Hidup dengan beberapa anaknya Dengan cara berkebun dan berternak Oke Dan juga dia tinggal dengan banyak banget cucunya nih Oh banyak banget ya teman-teman cucunya Waktu meninggal Si nenek mengaku mendengar suara bisikan Yang bilang katanya Kamu harus baik lagi Kamu harus mengurus cucu-cucu Semenjak hidup lagi Matanya itu jadi awas banget guys Gak pake kacamata Dia bisa masukin benang ke jarum Oh my god Kan ketananya putih semua Mulai lagi muncul hitam-hitam Oh Bahkan bercak-bercak kulit Yang misalnya ada di orang tua Itu hilang guys Oh Waktu itu bahkan si nenek jalan itu Harus pake tongkat Sekarang naik ke bukit Gak perlu pake tongkat lagi Wow Dan yang paling parah giginya itu Ada tanda-tanda Kalau misalkan bakal muncul gigi baru Haa Dokter aja sampe bengong Dan dia mengkonfirmasi Kalau misalkan itu adalah tanda-tanda Gigi yang mau tumbuh Uh Jadi ini adalah cerita horror ya teman-teman Jadi nenek ini adalah nenek yang sudah meninggal Tapi tiba-tiba neneknya hidup lagi guys Dan berubah menjadi seperti orang muda lagi guys Tidak ada tanda-tanda Atau ciri-ciri seperti nenek-nenek guys Seperti nenek-nenek Jemaah setan guys Wih Serup ya teman-teman Dan dia mengkonfirmasi Kalau misalkan itu adalah tanda-tanda Gigi yang mau tumbuh Hebat banget Ayo coba teman-teman komen di bawah Siapa yang pernah ngelihat Orang yang mati suri guys Kalian komen di bawah ya teman-teman Oke teman-teman Sepertinya Untuk video tiktok sakuras kusimatornya Sampai disini dulu Terima kasih Bagi udah nonton dari awal sampai habis Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe Belum subscribe ke-ragini Dan jangan lupa juga Kalian kasih like video ini Sampai tembus berkelebih Agar aku lanjut Ke next part video Oke Sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax